Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si Tanishi Nteso Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Alhamdulillah ya Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Dilimpahkan rezekinya Dan selalu semangat guys Amin Ya jadi kita akan bahas serbisan masuk ya Di depan kita ini ada HP Xiaomi Redmi Note 5 Nah ini saya terima itu dalam keadaan mati total ya Namun bilang pemilik itu di saat charge dia bergetar Nah ini setelah saya tanyakan kronologinya kenapa disebabkan pernah jatuh ya Namun ada yang aneh guys Coba diperhatiin di tombol powernya Banyak luka di tombolnya Wow ini saking semangat ya mungkin ya Saking paniknya atau saking semangatnya ya Mungkin saking paniknya ya Jadi kok dinyalakan tidak mau Sampai akhirnya mungkin nyalainnya itu menggunakan benda-benda tajam Sampai lejat begitu ya Padahal ini tuh bagian casingnya kayak aluminium ya Ataupun besi Bukan plastik Oke kita akan coba pastikan dulu ya keadaan mesin HP ini Dengan cara kita coba charge dengan smart USB Oke kita langsung coba tes Perhatiin di Wow Ternyata ada responnya di smart USB Lalu saya merasakan ada getaran saat di charge Indikasinya berarti ini HP Normal mesinnya Namun tidak ada penampakan gambarnya Atau no display Nah ini kita pastikan lagi Saat saya coba charge Smart USB langsung merespon pengisian Artinya HP ini tuh normal Namun tidak Muncul Apa gambar ya Jadi Black screen atau blank hitam Oke kita akan langsung eksekusi ya Kita akan bongkar HPnya Oke sambil kita bongkar Kita lihat dulu ya spesifikasinya Ini adalah Xiaomi Redmi Note 5 Displaynya itu hampir 6 in ya Lalu kameranya 12 megapiksel Untuk RAMnya itu ada yang versi 3 hingga 6 GB Untuk baterainya 4000 mAh HP ini tentunya sudah support LTE ya Lalu dirilis tahun 2018 Wow hampir 4 tahun ya Lalu HP ini menggunakan chipset Qualcomm Haa agak mendingan ya Jadi untuk Xiaomi Redmi Note 5 ini menggunakan chipset Qualcomm Saya hampir hampir Apa ya Hampir hampir mengira ini Redmi Note 5 Pro ya Hampir mirip ya Jadi Kelihatannya itu Apa ya bedanya Redmi Note 5 sama Redmi Note 5 Pro Apakah hanya di RAMnya atau gimana Ya ini kita sudah bongkar untuk back covernya Dan back covernya ini terbuat dari bahan seperti campuran besi atau aluminium ya Seperti layaknya Redmi Note 4X ya Nah ini saya pastikan HP ini masih segelan Belum pernah dibongkar guys Ya saya baru saja ke toko spare part ya Untuk memastikan apakah HP ini itu LCD nya yang rusak Ternyata saya sudah nyoba 3 LCD guys Kesimpulannya masih tidak bisa muncul gambarnya Berarti fix ini bagian mesin yang rusak Oke kita akan copot semua baut-bautnya ya Jadi HP ini itu kasusnya no display ya No display itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya Yang pertama LCD Yang kedua jalur display Yang ketiga jalur lampu Nah dari ketiga ini kira-kira yang mana Yang terjadi kerusakan di HP ini Oke kita akan copot Konektor, fingerprint Lalu kabel antena Kamera ya Semua kita copot Jadi untuk kasus no display itu Yang mesti dilakukan Pertama kali coba LCD yang lain Atau LCD yang baru Jika sudah kita coba ya LCD baru Dia masih tetap tidak nampil gambarnya Berarti fix Mesin bermasalah Itu saja kuncinya Jadi jangan langsung ke mesin ya Sebelum kita coba dengan LCD yang lain Atau yang baru Nah ini tadi sudah saya coba di toko spare part Hingga 3 LCD hasilnya masih tetap Yaitu blank hitam Berarti saya putuskan ini Kemungkinan besar itu di mesin ya Kerusakan Ya ini kita sudah copot untuk bagian mesin Lalu kita akan copot bagian kamera juga Karena kita akan nyari ya Area Display dan lampunya Nah ini untuk kamera depan Juga kita copot ya Jadi HP ini itu kelihatan belum pernah dibongkar Karena masih segelan ya Biasanya kalau belum pernah dibongkar Itu saya semangat guys Artinya kan masih perawan ya Itu Bikin percaya diri itu lebih meningkat ya Untuk ngerjain HP yang masih segelan Oke guys Jadi Area display dan lampu itu berada di balik kaleng ini ya Kita mesti copot dulu untuk di bagian Solasi anti panas Lalu Ini ada Stiker untuk emailnya Kita lepas ya Karena kita akan Angkat penutup kalengnya Karena ini saya perhatiin tadi Saya coba angkat penutup kaleng Tidak bisa Dia Tanem permanen ya Di PCB Kita mesti Angkat dengan bantuan Blower Bisa juga dengan penjepit kuku ya Tapi kali ini saya akan coba dengan blower saja Nah ini area Untuk kita akan eksekusi ya Oke kita akan lakukan Pengangkatan kaleng dulu ya Karena kita mesti angkat Karena kita akan lakukan cek Ukur Jalur lampunya Displaynya ya Supaya tahu Dimana letak kerusakan Nah untuk ngangkat kaleng seperti ini Saya gunakan anginnya 3 Lalu panasnya 3.50 Tembak terus sampai Kita angkat dengan pinset itu bisa ya Nah seperti ini Lalu ini sudah terbuka ya Dan kelihatannya Kalau saya lihat bagian mesin itu Tidak ada tingkat korosi Kemungkinan besar HP ini aman Belum pernah masuk air ya Oke ini Ada IC Bagian display Jadi itu Kodenya 6600L Itu adalah kode untuk IC display Namun kita belum beranjak ke situ ya Kita pastikan dulu Untuk tegangan lampu Apakah keluar Dengan cara Ini saya pasang lagi Lalu kita nyalakan HP nya Lalu kita cek Nilai tegangan kerjanya Ternyata di jalur Untuk lampu Itu keluar 10V Itu sudah syarat ya 10V nanti dirubah lagi Menjadi hingga 19V ke atas ya Itu untuk Kebutuhan lampu Berarti kapasitornya aman Dia sudah memenuhi syarat kerja ya Dan IC Dan IC Untuk 6600L Itu aman Ya kita Setelah itu kita cek jalur Nah ini saya sudah dapatkan jalur Atau skema diagramnya ya Untuk di Pin nomor 5 Itu jalur V-rate nya Tegangan untuk Positif lampunya Itu kita cek ya Dari Pin nomor 5 Menuju ke Resistor Hingga ke Kapasitor Untuk tegangan Kerja lampu Ternyata dia nyambung semua ya Berarti aman Lalu untuk di bagian FPH power nya Kita cek Terutama bagian coil ya Wow Saat saya nyoba cek bagian coil Itu Tidak tersambung Coil nya guys Nah ini perhatikan Coil itu Ya persamanya dengan L ya Atau lilitan Sifatnya meneruskan Kalau meneruskan Artinya harus nyambung Tadi saya cek Itu tidak nyambung Kutub satu ke kutub satunya Di coil itu Karena Faktor ini sering banget terjadi Di hp Xiaomi Jika kasus lampu Itu coil biasanya putus Dan ini kita sudah dapati Coil tadi Tidak nyambung ya Artinya putus Kita mesti angkat dulu Coil nya Namun ini Permasalahan Atau deteksi awal ya Yang kita dapatkan Setelah ini kita ganti Jika masih Kita telusuri lagi Jadi memang untuk area lampu ini Mesti kita step by step ya Namun yang sering dijumpai Itu di coil Saya akan nyari copotan Dari Xiaomi juga Bentuk coil itu Ada yang warnanya hitam Ataupun coklat Kotak seperti ini Nah ini bebas ya Bisa yang warna hitam Ataupun coklat Nah ini kan ada yang coklat Seperti ini Ada yang hitam Seperti ini Nah saya akan ambil Yang warna hitam ya Jadi Untuk coil itu Bisa digunakan Atau dicarikan Kanibalan Bekas Xiaomi Ataupun bekas Samsung Yang penting Bentuknya sama Bahkan Kita ambil dari HP Nokia ya Yang bentuknya itu Biasanya bulat Coilnya Itu juga bisa ya Saya pernah nyoba Nyari Copotan Tapi saya gunakan Dari Nokia Juga bisa Untuk di Android Oke kita akan Lakukan eksekusi ya Tambahin flux dulu Di area yang akan kita Copot Ataupun pasang Nah ini Tambahin di area Coil tadi ya Lalu tembak Dengan blower Di setelan Anginnya 3 Lalu panasnya 375 Tembak terus Seperti ini ya Sampai Kita bisa Rasakan Kita bisa Angkat Ya Ini sudah Terangkat Untuk coilnya Jadi coil itu Sifatnya Meneruskan ya Seperti L Atau Lilitannya Oke lalu Lalu saya akan Ambil copotan Dari mesin Xiaomi juga Namun ini Xiaomi Berbeda ya Jadi untuk Ambil copotan Ini bebas Untuk coil Bahkan dari Samsung Juga bisa Ataupun Android yang lain Nah ini Sudah saya Ambil copotannya Lalu kita akan Pasang ya Nah untuk Pemasangan Ini bebas Bolak-balik Juga bisa Yang penting Kakinya Disamakan Jadi Yang bisa Dipasang Bolak-balik Itu Yang pertama Kapasitor itu Bisa Bolak-balik Dipasang Boleh Lilitan Atau coil Juga Bolak-balik Boleh Yang haram Dipolak-balik Itu Dioda Aisy Itu Haram Hukumnya Bisa Jeblok Oke Ini Pemasangan Seperti Pengangkatan Sama Setelah Anginnya Tiga Panasnya Tiga Tujuh Lima Ya Ini Sudah Terpasang Lalu Kita Diamkan Kita Dinginkan Namun Jangan Lupa Di tiap Sisinya Kelilingnya Kasih Untuk Anti Panas Untuk Anti Panas Bisa Menggunakan Aluminium Yang Kertas Oke Kita Akan Cek Apakah Sudah Tersambung Dan Baik Coil Caranya Ngecek Dari Ujung Ke Ujung Di Coil Jika Jarum Bergerak Artinya Sudah Nyambung Jalurnya Bergerak Berbeda Di Awal Tadi Yang Sebelum Kita Ganti Tidak Bergerak Saat Dicek Ya Ini Coil Sudah Bagus Jadi Kita Akan Langsung Rakit Lagi Jika Hasilnya Dia Masih Tetap Kemungkinan Besar Di Jalur Lainnya Ataupun Bisa Jadi Di Konektor Karena Banyak Faktor Konektor Itu Bisa Di Konektor Jalur Display Ataupun Jalur Lampunya Namun Yang Sering Ditemui Itu Coil Yang Putus Ini Sudah Saya Bersihkan Dan Coil Sudah Terpasang Dengan Baik Ya Kita Langsung Coba Tes Setelah Kita Ganti Coil Jadi Ini Xiaomi Redmi Note 5 Keliatannya Hampir Mirip Ataupun Sama Dengan Redmi Note 5 Pro Ya Saya Tidak Tahu Pasti Perbedaannya Apa Itu Note 5 Pro Dengan Note 5 Ada Lagi Note 5 A Jadi Note Ini Macem Macem Note 5 Ada Tiga Variasi Keliatannya Oke Kita Langsung Saja Kita Tes Apakah Berhasil Oke Bismillahirrahmanirrahim Mudah 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 Ada Respon Ya Oke Alhamdulillah Guys Muncul Logo Mi Mantap Jiwa Mempesona Alhamdulillah Nah Ini Baterainya Masih Banyak Namun Karena Untuk Jalur Lampu Ternyata Yang Bermasalah Jadi Tidak Nampil Gambarnya Jadi Jalur Lampu Sama Jalur Display Itu Beda Guys Jalur Lampu Itu Jalur Untuk Ya Pencahayaan Tentunya Kalau Jalur Display Untuk Gambarnya Namun Namun Ciri 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 Atau Kerusakannya Itu Sama Yaitu Blank Hitam Kalau Yang Mendekati Di Area Lampu Biasanya Itu Remang Remang Saat Disinar Itu Kelihatan Logo Ataupun Tulisan Apa Gitu Namun Cahaya Tidak Ada Ya Ini Saya Tutup Kembali Untuk Kaleng Untuk Penutupan Kaleng Boleh Dilakukan Boleh Tidak Namun Jika Ingin Pasang Lagi Tutup Kaleng Tidak Usah Gunakan Blower Di Solder Saja Ujung Ke Ujung Saja Ini Kita Langsung Pasang Dan Alhamdulillah Sudah Berhasil Guys Namun Ini Kelihatannya Masih Ada PR Yaitu Di Tombol Power Karena Bilang Pemilik Tombol Power Itu Tidak Bisa Ditekan Tekan Bahkan Itu Sampai Barat Barat Untuk Tombol Power Karena Memang Ini Bahan Untuk Backover Redmi Note 5 Itu Dari Aluminium Ataupun Besi Jadi Di saat Nyoba Dengan Benda 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 Tumpul Ataupun Apa Dia Gore Atau Barat Oke Kita Nyalakan Ya Ya Alhamdulillah Sudah Sudah Muncul Logo Mi Nanti Tinggal Ketahapan Selanjutnya Yaitu Di Area Tombol Karena Pemilik Menginginkan Semua Dipagusin Ya Nah Ini Koil Yang Almarhum Atau Putus Jadi Kalau Koil Putus Tidak Bisa Menyambungkan Jalur Otomatis Bermasalah Jalurnya Ya Kita Tunggu Apakah Dia Bisa Nampil Ke menu Ya Wow Bisa Guys Namun Dia Langsung Redup Ya Rupanya Terkunci Sandi Oke Kita Lanjut Di video Selanjutnya Untuk Kasus Tombolnya Dan Ini Saya Tanyakan Dulu Untuk Sandinya Oke Itu Saja Semoga Bermanfaat Bye Kita Lanjut Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh